wa'amma kaulu sayyidina nazim nafa'allahu bihi dan ada pun ucapan tutup aja lah nah ada pun ucapan nazim yaitu habib abdullah al-hadad nafa'allahu bihi semoga Allah memberikan manfaat karena sebab beliau wa'akhihi nuruddin syikhil mahya dan saudaranya saudaranya siapa ini sebelumnya ini sebentar saudaranya Abdullah kayaknya eh abduhrahman 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 itu kakeknya kakeknya itu abduhrahman walaidrus 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 itu al-bakar ya saudaranya walaidrus al-qutbu sultan ul-wala' 195 ya wa'akhihi nuruddin syikhul mahya ya wa'akhihi nuruddin syikhul mahya dan saudaranya nuruddin yaitu syikhul mahya mahya itu jalan artinya ah sementara mahyak itu merupakan salah satu dari nama-nama jalan artinya al-tariq as-sabil gitu ya cuman kalau mahyak itu lebih kepada jalan yang ada di jalan sempit yang ada di antara dua gunung gitu itu mahyak biasanya seperti itu penggunaannya wal-muradu tariqullah dan yang dimaksud itu adalah jalannya Allah wad-darul akhirah dan juga alam akhirat wad-dhamiru fi akhihi sementara domir dalam redaksi akhihi wa akhihi nurdin tadi awal itu a'idun al-lidrus itu kembali kepada al-lidrus nah sekarang nih baru ya fahuwa siapakah al-ibina'ubakar as-sakran ini beliau itu adalah al-imam seorang imam as-shaykhul kadir seorang shaykh, seorang guru yang besar as-sayyid, seorang shaykh, shaykhul syari'a gurunya syari'at wa imamu tariqah dan imam tarikat wabahru ulumil haqiqah dan lautan ilmu-ilmu hakikat al-muttafaku ala jalalatihi wa imamatihi yang disepakati keagungan dan status keimamannya wakamali ma'rifatihi dan disepakati kesempurnaan kema'rifatannya wa tiba'ihi li sunnati jadihi dan juga pengikutan beliau terhadap sunnah rasulullah jadihi ya kakeknya rasulullah s.a.w. abu ablillah wa abul hasan ali bin abu bakar bin abdurohman as-segaf jadi abdurohman as-segaf itu adalah kakek dari habib ali as-sakran mauliduhu kelahiran beliau itu beliau lahir pada tahun 818 hijriyah qara'al ilma zahira beliau membaca ngaji ilmu zahir alal faqih Ahmad bin Muhammad bafadol satu doang nih disebutkan ini wa makatha arba' sini nabi syihir dan beliau berdiam 4 tahun selama 4 tahun di kota syihir wa bi ghail bawazir dan di daerah ghail bawazir bawazir itu ghail bawazir itu cukup dekat dengan syihir ya kalau syihir itu kan dekatnya mukala itu di apa namanya pinggir laut yaqra'u alal fuqaha beliau itu ngaji kepada para ahli fikih alba harawah keluarga baharawah wal faqih Muhammad bin Ali baudailah wal faqih ba'ilim ba'ilim atau ba'ilim ya ba'ilim wal faqih Abi Ammar wa naqala fil fikhi kitab al-hawi lil-kuzwayni wa naqala wa naqala wa naqala wa naqala dan beliau mengutip dalam fikih itu yaitu kitab al-hawi karya dari imam al-kuzwayni wa fin nahwi dalam ilmu nahu itu ngajinya adalah kitab al-hawi aydan wa qara'al ihya beliau ngaji ihya kepada al-sayyid al-imam Muhammad bin Hasan al-mu'allim ini ba'alawi ini wa ala akhihi wa al-syeh sa'ad bin Ali madhij dan kepada syeh sa'ad bin Ali madhij dan syeh ali dan beliau itu menuliskan atau menyusun sebuah kitab yang secara khusus itu membahas tentang biografinya gurunya yaitu syeh sa'ad bin ali madhij dan beliau memakai khirkoh min amihi dari pamannya al-imam Umar al-Mohdor ketika beliau masih kecil dan ketika beliau umurnya tamiz ya umur 9-10 tahun beliau dimasukkan oleh saudaranya yaitu Syekh Abdullah Abdullah bin Abu Bakr al-khalwah beliau memasukkan beliau ke dalam khalwat selama sabata ayam selama tujuh tahun dan beliau memerintahkan tujuh hari masak tujuh tahun ya tujuh hari jangan ke tujuh tahun tujuh tahun ya iya tadi sampai bilangnya tujuh tahun oh iya berarti saya keceplosan mohon maaf direkam masalahnya oh iya siap saya juga ngerekam nih buat konten maksudnya iya sabata ayam itu tujuh hari bukan tujuh bulan emang siapa yang hamil Allah saudaranya yaitu Syekh Abdullah itu memerintahkan beliau untuk membaca Asma'ul Husna tanpa puasa maka tidaklah lewat hari-hari itu tujuh hari itu kecuali setiap huruf dari huruf-hurufnya Asma'ul Husna itu muncul jisim rohani jasad rohani enggak tahu ini apa ini istilahnya anu ya dari kekuatannya itu tercipta jisim rohani kalau alam apakah itu apa namanya khodam atau apa ya saya kurang begitu ngerti itu itu kalau 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 yang Asma'ul Husna yang saya baca di kitab Samsun Ma'arif kemudian Mamba itu jisim rohani maksudnya malaikat itu oh malaikat ya malaikat yang menjaga huruf-huruf jadi ada malaikat penjaga huruf ada malaikat penjaga Asma'ul Husna hmm ya 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 insya Allah dan itu sah-sah saja karena memang ilmu hikmah itu ya iya iya siap kemudian wa zakara libasahu min akhihi fi kitab il burqoh dan beliau menyebutkan dalam kitabnya al burqoh beliau mendapat khirkoh itu dari saudaranya yaitu Syah Abdullah tadi itu wa qala dan dia mengatakan lana minhu sifatun fi libas ya ha min jami iji hatihi kami ini mendapatkan sifat dalam pemakaian khirkoh itu dari seluruh sisi-sisinya dari Syekh Abdullah wa sallat silisanadih kami juga mendapatkan silsilah sanadnya itu dari Syekh Abdullah bil iznil mutlak dengan izin yang mutlak watafuit dan juga memasrahkan fi amrit tahkim dalam urusan tahkim di tahkim itu apa namanya apa ya keputusan keputusan memberikan keputusan memberikan keputusan ya atau gini secara proses itu ketika beliau ya mentahkim atau Syekh Abdullah tadi mentahkim Syekh Ali bin Abu Bakar Asakron maka secara kerohanian itu akan langsung ini gaya akan langsung usul gitulah ya betul itu istilah tahkim yang ada di dalam tasawuf itu iya nantap kemudian selanjutnya wala a'lamu ahadan eh mana tadi wa'ah wa'ahka milibah silhirqoh dan hukum-hukum pemakaian khirkoh jadi pemakaian khirkoh itu kayak memakaikan imamah gitu ya memakaikan udang-udang kepalanya orang lain atau muridnya gitu bisa seperti itu atau al-khirkoh itu dalam konteks adalah semacam kayak tongkat estafek gitu ah betul dan kalau melihat dari makna khirkoh itu sendiri kan ini apa kain ya sehelai kain betul-betul tapi dalam dalam pemahaman di apa pereka itu khirkoh itu ya seperti tongkat estafek estafek ya wala a'lamu ahadan lahu mali fi ilbasiha dan saya itu tidak tahu seorang pun bagi Abdullah tadi Syekh Abdullah dalam pemakaian apa yang saya miliki dari sisi sanatnya ya dalam pemakaian khirkoh itu jadi artinya dalam pemakaian khirkoh itu ya beliau hanya mendapatkannya dari Syekh Abdullah itu ya selanjutnya dan beliau Syahlia Asakron dalam kitab Al-Burqoh tadi itu menyebutkan kurang titik itu Gus ya jumlatan min masya yihihi sejumlah dari guru-gurunya wakai fiyata akhdihi dan tata cara pengambilan dengan keterangan yang tidak bisa ditambahkan lagi karena saking lengkapnya sudah komplit komplit betul dan beliau menyebutkan bahwa beliau ngaji kepada Syekh Saad bin Ali Madhij Syekh Ali Asakron ya ngaji kepada Syekh Ali Saad bin Ali Madhij ngaji ihya merotain dua kali dan kitab riadus solehin karya Imam Nawawi dua kali juga dan kitab dan kitab karya Surawardi wa'alamil huda dan juga kitab alamul huda karya dari Imam Surawardi wa'bidayatul hidayah kitab bidayatul hidayah karya Imam Wazali wal maksadil asna dan juga kitab al maksadil asna karya Wazali juga wa'kitab al-ma'rifah kitab ma'rifat karya Imam al-muhasibi haris al-muhasibi beraudur rayahin dan kitab beraudur rayahin apa haris muhasibi itu abad berapa itu itu sezaman dengan Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal oke 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 terkenal di generasi generasi Imam Martha Peke yang keempat ya iya berarti kisaran kalau gak salah antara 180 190 itu kalau gak salah bahkan sampai 200an gak maksudnya kelahiran brio antara 100 oh iya betul betul 200 sekian kalau gak salah betul waraudur rayahin kitab raudur rayahin ini Abdullah bin As'ad al-yafi'i sejarawan yaman ini oke wal mi'atein kitab mi'atein mi'atein kisah itu 200 kisah si roh si roh ya semacam apa ya kisah-kisah gitu iya kitab si roh sejarah kisah kisah sejarah-sejarah cerita-cerita wanasyaril mahasin wa syarhi asma'il husna wal irsyad kuluh al-yafi'i wal irsyad watateriz ini ya itu al-yafi'i itu al-yafi'i gimana itu biografi al-yafi'i jadi Abdullah bin As'ad al-yafi'i'i ini selain beliau adalah seorang sejarawan beliau ini juga tokoh sufi beliau kelahiran kota aden sekitar awal-awal tahun 700an itu hijriah al-yafi'i apa al-yafi'i'i al-yafi'i'i 700 berarti era siapa itu bus itu era siapa ya bentar itu 700nya hijriah apa masih itu hijriah hijriah bentar pokok itu di eranya cucunya fakimuqodam itu saya gak apal sih cucunya fakimuqodam alwi al-ghuyur lah al-i bin alwi itulah al-i bin alwi al-ghuyur ya berarti al-yafi'i'i ini generasinya ini sesamaan dengan ini apa ya Allah ya Rabbi ibn al-tahilah sekandari bukan bus kurang lebihnya ya segitu kayaknya itu kalau dan beliau kan memiliki satu kitab sejarah yang namanya Mira'atul jinan nah disana disebutkan itu kan 4 jilid atau 5 jilid itu ya nah disana itu menyebutkan setiap kejadian kejadian tahun per tahun dari tahun 1 hijriyah sampai tahun 745 hijriyah sampai 50 gitu lah ya apa 49 Jadi Imam Al-Yafi ini anu ya sejarawan ya Sejarawan Disamping Ahli Sufi ya Dan ternyata Akiyai Ketika ditelusuri Beliau itu menyebutkan beberapa Ulama-ulama tarim Tetapi tidak satupun menyebutkan Balawi Misalkan Secara Apa itu Sanat keilmuan Al-Yafi itu murid siap Waduh itu beliunya di Mekah ya Oh setelahnya di Mekah beliau Setelahnya di Mekah Dari Aden ke Mekah gitu Terus sempat di Yaman Apa menjadi rujukan ulama Yaman Jadi rujukan ulama Yaman Juga Jadi rujukan ulama sejarah Jadi rujukan ulama-ulama Sufi itu juga Tapi banyaknya Masaya beliau itu ada di Zabit Karena antara Dengan Zabit itu cukup dekat Pak Kembelio di wilayah Tasawuf ya Tasawuf Betul Oke 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 Di antaranya ketika Apa Menyebutkan biografi Misalkan Sheikh Mas'ud Al-Jawi Kalau gak salah ya Apa setelahnya ya Kemudian siapa namanya Ibn Abil Raif Ibn Abil Raif ini wali besar itu Dari kota Zabit Siapa? Dan seterusnya lah Banyak itu Tapi tidak sedikitpun menyebutkan tentang Keluarganya Balawi disana Padahal kan Tokoh-tokoh Balawi ini kan Tokoh-tokoh besar Tapi tidak terinfeksi disana Al-Yafi'i sendiri memang gak pernah menyebut Sosok Fakimu Qodham gak ada ya dia ya Enggak, gak ada Enggak ada Artinya secara rentan waktu kan Al-Yafi'i ini hidup setelah zamannya Fakimu Qodham Betul Betul Kalau lah kemudian informasinya Fakimu Qodham memiliki derajat kewalian Yang dibilang si Abdul Qodham ini terkenal di dunia Sementara Fakimu Qodham terkenal di akhirat Sampai bisa mikrot bisa begini-begini Mestinya kan Al-Yafi'i paling tidak mengutip kan Betul ya Makalah itulah yang saya iskalkan gitu Dari tulisan-tulisannya Al-Yafi'i 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 Ada berapa kitab fenomenal Gus Yang untuk rujukan Tasawgus Ini yang disebut-sebutin ini Kiai Al-Irsyad wa-Tatris Syarah Asma'il Syarah Asma'il Al-Husna Nasrul Mahasin Kemudian Raudul Rayahin Itu-itu-itu dari kitab tetap tadi Yang paling tipis yang apa itu Gus Al-Irsyad wa-Tatris Al-Irsyad wa-Tatris Oke 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 Tapi beliau anu ya Apa itu artinya Tidak memiliki Wadah Torikoh ya Dan beliau memiliki ini Kiai Apa khulas Satul Mafakhir Di Mana kibis Syah Abdul Qadir Jilani Itu Punya itu Tebel Kibarnya tebel Gus Kulasannya tebel Berapa ya Tahun Eh tahun lagi Sekitar Dua ratusan lah Dua ratusan halamanan Gai Oh dua ratusan halaman Gai Oke 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 Kemudian lanjut ya Wakitab Tukfatel Muta'abid Ya Wakitab Ini gak tau ini punya siapa ini Gak jelas ini Wakana sulukuhu bimafiha Wakana sulukuhu bimafiha Suluk beliau itu ya Dari kitab-kitab yang tadi Yang disebutkan dari awal Mulai dari Ihya Riyadu Solehin Minhajul Abidin Arbaid Dan seterusnya Sampai akhir Wakulukuhu Sementara akhlaknya itu Adalah Minhajul Abidin Adalah Minhajul Abidin ya Nah artinya dari ini Dari biografinya Libnabuk Arasakran itu Beliau lebih kental Sebagai Seorang sufi Sufi Daripada seorang ahli fikih Betul Karena untuk fikinya sendiri Cuma satu kitab kan tadi itu Kitab Al-Hawi Ya Al-Buzwe ini Nah di skrip Cita penjelasan ini Terkait Anu ya Terkait sanatnya Asakran tadi ya Maksudnya ya Betul Dan perlu diketahui juga Bahwa untuk Sanat-sanat keilmuannya Al-Ibina'ubakar Asakran Khususnya dalam fikih Itu ke ulama-ulama eksternal Jadi untuk kepada Keluarganya sendiri Enggak Karena untuk ke keluarganya sendiri Itu Lebih kepada kitab-kitab sufi Lebih ke sana Secara Secara rujukan Perspektif Al-Ibina'ubakar Asakran itu Lebih ke madhab siapa Buz? Madhab Shafi'i Oh ke Shafi'i juga ya Ya Karena untuk kitab Al-Hawi itu Salah satu rujukan Dalam madhab Shafi'i Meskipun untuk di Indonesia sendiri Kurang terlalu dikenal ya Secara karya ilmiah Terkenal dengan Khizibnya Sakran-Sakran itu Khusus Tapi saya itu Saya itu heran loh Untuk diri saya Saya itu ada Punya dapat Ijasa Lebih dari 30 Khizib Tapi yang gak Apal-apal itu Sakran Aku Khizib Ghazali Apal Asor Baher Nawawi Apal Tapi Sakran gak apal-apal Kenapa Jangan ngelangkai saya dulu Allahumma ini Ihtadu Mirlah Maksud saya itu Ada yang jebul Sakrannya Gitu loh Siap-siap Lanjut ya Biar cepat beres Biar cepat beres nih Famin Zuhdi Dan dari sifat Kezuhudan beliau Anahu lam tud karid dunia Fi majlisih Bahwa Di majlisnya beliau itu Tidak pernah disebutkan dunia Sama sekali Subhanallah ini Jadi ketika Di majlis salimnya Tidak pernah menyebutkan dunia Gitu Alah Kalau yang kayak gitu Aku tiap hari Gak pernah nyebut dunia Aku paling nyebutnya Subhanallah Gua jiz Gua jiz Kok beda ya cucunya Jangan-jangan bukan Cucu Asakron juga nih Ini untuk Nabi Muhammad loh Ini untuk Nabi Muhammad loh Ente berapa ratus juta nih Aduh Sapi tujuh Lanjut Wamin manaki bihi Termasuk dari manaki beliau Anahu lam yashu Fi sholatihi Tidak pernah sahu Tidak pernah lupa Ketika beliau dalam sholat Rokaatnya gitu Gak pernah lupa gitu Subhanallah ini Oke Wama yura Wama yura Illa Wahu Wakari Oni Kitabilah Bentar Bentar Ini tulisan Gus Ajis LC ini Hapus aja Banggu aja Banggu Banggu aja Siapa sih Gak Celibas Tema kuning Kayak gitu Hapus itu Artis bukan Apa bukan Nah Spicen menges Lengit kun Lihat 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 Jadi beliau itu Habib Ali bin Obaqara Sakron ini Tidak pernah lupa Ketika dalam sholat itu Tidak pernah lupa Rokaatnya Kan kalau kita kan Manusia biasa ya Sering lupa gitu Ini Rokaat kedua Bapak ketiga ini Tetangga aku Sama sekaligus Gak pernah lupa Tetangga aku Gus Subhanallah Karena dia gak sholat Karena dia gak sholat Oke lanjut Wama yura Illa Wahu Qari'un Nikitabilah Tidaklah beliau itu Dilihat Kecuali beliau itu Membaca Al-Quran Au-Zakirun Atau Berdikir Au-Raqiyun Atau orang yang ruku Au-Sajidun Atau dalam keadaan sujud Subhanallah ini Syah Ali bin Abu Bakar Asakran Masya Allah Masya Allah Masya Allah Waka'ala fihi Abu Hu Dan Dan bapaknya Syah Abu Bakar Bin Abdul Rahman Bapaknya yang bernama Abu Bakar Bin Abdul Rahman Itu Mengomentari Tentang beliau Lailata Bintu Ahmad Bintu Ahmad Barashid Bapak Mariam Binti Ahmad Barashid Ini mengandung Biwaladin Salihin Dengan anak yang soleh Kabirin Yang besar Jami'in Bainal ilmain Yang mengumpulkan Diantara dua ilmu Walakinna hu Mas Turun Tetapi beliau Siapa Dalam kandungannya ini Ali bin Abu Bakar Asakran Ini adalah Seorang yang Mas Tur Yang tertutup Walamatu Thalika Dan tandanya itu An-Nasyaiba Bahwasannya Uban Ya Yagharufihi Muncul Kepada Ali Abu Bakar Asakran Qobla'awani Jadi masih muda Udah ubanan gitu Waduh Dan ketika beliau itu Dilahirkan Walamma Wulidah Ketika beliau dilahirkan Maka Kakeknya yang bernama Abdurrahman Asagaf itu Mengatakan Di malam hari ini Datang Kepada anakku Yang bernama Abu Bakar Yaitu Seorang anak yang Sufi Nah Jadi memang Latar belakangnya Sufi kan Waduh Dan hal itu Qobla'an ya'lama Ahadun minan nasi Biwela datih Dan beliau Mengatakan ini Siapa kakeknya ya Kakeknya Mengatakan hal Seperti itu Sebelum Ada seorang pun Yang tahu Akan kelahirannya Ali bin Abu Bakar Asakran Maka Maka muncullah Seluruh Seluruh Tanda-tanda Atau pertanda-pertanda Kepadanya Dari ucapan Abu Bakar Dan juga Kakeknya Abdurrahman Asagaf Terus Wakala'an muhu Mamangnya Pamannya Yaitu Syekh Umar 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 Umudwar ini Mengatakan Lama ra'a Imra'at Syekh Ali Ketika melihat Adik iparnya Atau Istri Dari adiknya Syekh Ali Hadihi Imra'atul Qutub Ini adalah Istrinya Wali Kutub Wali Kutub Wa'amra'atul Al-Madkur Fatimah Binti Syekh Umar Dan Anaknya Yang diset Perempuan tadi Itu Fatimah Binti Syekh Umar Al-Madkur Berarti Sepupunya ini Nikah sama Sepupunya sendiri Ini berarti ya Sudah Oke Wakana Galika Wakana Galika Qabla Ayat Azawwajah Syekh Al-Madkur Dan itu Dikatakan Sebelum Syekh Siapa tadi Abu Bakar itu Menikahinya Iya Iya Berarti Hadihi Imra'atul Qutub Ya Subhanallah Ini InsyaAllah Allah Masalah Kutub semua Kiai Ada enggak Gus Di keterangan Kitab tersebut Kok penyematan Nama Asyakran Itu gimana Ceritanya Barangkali ada Itu Kiai Nanti ya Tenang Kita baca aja Dulu Dari tadi Tenang Kok udah Kenyang Masalah Ini Lanjut Wasyar Syekh Saat Indah Mautihi Dan Syekh Saat Yaitu Gurunya Ali Binabakar Asakran Mengisyaratkan Ketika Syekh Saat Itu Meninggal Bi'an Bi'anahul Waris Lihalihi Bahwa Ali Binabakar Asakran Itulah Pewaris Dari Kondisi Kerahaniannya Syekh Saat Wakala Syekh Al-Wali Al-Wali Az-Zahid Ibrahim Bin Muhammad Bahurmuz Asyibami Dan Syekh Ibrahim Bin Muhammad Bahurmuz Mengatakan Ketika Syekh Ali Bin Abu Bakar Asakran Itu Bukanlah Wali Kutub Di Zamannya Di Masanya Maka Di Muka Bumi Ini Tidak Ada Wali Kutub Waduh Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Dan Hal yang Serupa Itu pun Dikatakan Oleh Kuala Syekh Abdullah Bin Abdurrahman Hal Yang Serupa Dikatakan Oleh Pamannya Yang Bernama Abdullah Bin Abdurrahman Burunya Ayat Syekh Ahmad Bin Muhammad Mengatakan Wal Isyarat Dan Isyarat Isyarat Dari Para Wali Walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tentang Syekh Ali Bin Abu Bakar As-Sakran Sangat Banyak Seperti Mislu Kaulibadihim Seperti Ucapan Sebagian Mereka Innan Nazara Ileyhi Yudhibu Sururan Nafsi Bahwa Memandang Kepada Syekh Ali Bin Abu Kar As-Sakran Itu Dapat Meleburkan Keburukan Keburukan Nafsu Masya Allah Masya Allah Luar biasa Luar biasa Masya Allah Orang Yang lain Itu Mengatakan Inna Haibat Tahu Bahwa Haibah Apa Haibah Itu Ya Wibawa Kewibawaan Beliau Tudak Dikul Jibal Itu Menggoncangkan Gunung Gunung Allah Allah Takdir 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 Wakaulu Wairihi Dan juga Ucapan Dari Selainnya Mengatakan Inna Sir Al-Fakih Al-Fakih Al-Muqaddam Sarafihi Bahwasanya Rahasianya Fakih Muqaddam Itu Menjadi Atau Ada Di Dalam Diri Habib Ali Bin Abu Bakar Asakram Masya Allah Waqaulun Waqaulu Akhara Dan ucapan Dari orang lain Quddalahu Filqutbah Filqutbiyah Quddimah Apa Qudda ya Qudda itu Dihalangi Atau Ditarik Ya Qudda Quddalahu Filqutbiyah Ya 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 Gimana Itu Artinya Itu Artinya Dalam Status Sebagai Wali Kutub Itu Dihalangi Untuk Beliau Selama Sehari Setengah Ya Allah Hanya Sehari Setengah Untuk Pakai Mukaddam Apa Untuk Alisakranya Ini Quddal Alisakron Alisakron Ini Ibaratnya Mayoritas Waktu-waktu Beliau Atau Hari-hari Beliau Itu Menjadi Wali Kutub Kecuali Cuma Satu Hari Setengah Doang Dan Itu Qobla Mautihib Sinina Ketirotin Sebelum Kematian Beliau Beberapa Tahun Yang Banyak Artinya Artinya Berarti Bisa Diartikan Pernah Terjedah Hanya Satu Setengah Hari Ya Betul Ya Allah Ya Lalu Kini Apa Hubungannya Di Teg Tadi Ada Penyebutan Fakimukoddam Fakimukoddam Murid Langsung Atau Murid Sir Sir Sirnya 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 Fakimukoddam Itu Berindah Titisan Titisan Titis Titisan Artinya 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 Gini Bahwa Kemuliaan Fakimukoddam Karena Mendapat Sir Dari Asakran Seperti Itu Balik Kembali Oh Berarti Lebih Lebih Dulu Fakimukoddam Ya Tapi Yang Ngarang Fakimukoddam Alias Akron Ya Ini Kita Baca Baca Teks Dulu Kang Godron Tenang Kan Nanya Tentang Alias Akron Kan Ini Kita Jawab Oke Oke Oh Allah Allah Kalau Kalau Punya Bisu Dikelamin Harus Dipandang Dulu Baru Sembuh Dibuka Baju Sembuh Nanti Sebelum Lanjutkan Gusazis Kok Lari Ke Sirinya Bupakar Sakran Gimana Mau Tanya Sebelumnya Gusazis Kenapa Apa Pemikiran Semak Seperti Ini Kok Berkembang Subur Disana Kan Sulit Sekali Untuk Dinilai Secara Nalar Ini Ya Ini Kan Yang Dikaji Oleh Bahkan Luarga Besar Beliau Itu Adalah Kitab Sufi Gitu Loh Sehingga Hal Ini Mempengaruhi Kondisi Sosial Masyarakat Disana Juga Disamping Itu Memang Kondisi Sosial Masyarakat Disana Itu Memang Seperti Itu Kan Pernah Dibacakan Sama Siapa Rizky Yang Bisa Terbang Semalam Ke India Berubah Menjadi Burung Terbang Ke India Terus Di Malam Itu Juga Balik Ke Rumah Nya Kan Gitu Biar Yang Bawa Itu Bukan Gus Hah Iya Itu Kan Iya Kenapa Di bawah Terpeng Mbak Cewek Iya Artinya Kan Kondisinya Kondisinya Disana Saat Itu Seperti Itu Buk Lanjut 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 Oke Sama Nantan Itu Wa Kalamuhu Tiryakun Dan Kalamnya Habib Ali Bin Abu Bakar Asakran Kupakan Obat Wakin Yang Dapat Menjaga Dirinya Mujarrok Dan Itu Sudah Masya Allah Masih Enggak Itu Wujudnya Masih Enggak Pengen Aku Kesana Aku Beranya Ada Disana Kaya Mau Cucup Kakinya T Kaya Kita Wali Itu Tadi Tulo Ada Gentengnya Penuk Aroma Kayak Gitu Masih Enggak Kita Apa Itu Yang Dipaca Numpang Banya Kita Bapa Saya Rahasia Kita Bapa Coba Coba Bapa Fokus Motornya Fokus Kepo Motornya Fokus Ditahukan Sampulnya Genghalim Sampulnya Ditahukan Genghalim Tahun-tahun Bos Selain Burya Saya Belum Baca Kitab Lainnya Coba 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 Banyak Kita Sudah Koleksi Sekitar 50 Kitab Kurovat Kurovat Khabib Bingin Tahu Kitab Bikin Viti Dulu Minta Tolong Kepada Kingkong Halim Menunjukkan Kitab Kurovat Baklawi Gitu Masya Allah Lanjut 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 Bulan Bulan Maksudnya Maksudnya Gini Tahun 895 Umruhu Nah Umruhu Nah Umurnya Itu 77 Tahun Sekitar 77 Tahun Sahabat Umar Abdurrahman Dan Anaknya Ada 7 Umar Abdurrahman Muhammad Abdullah Alwi Hasan Abu Bakar 5 Cewek Bahiyah Al-Abidah As-Soleha Ruqayyah Alawiyah Mariam Dan Aisyah Berarti 7 Tambah 5 12 Anaknya Kyi Mantap dong Subhanallah Oke Ini ada nih Walahuna Fa'allahu Bi Taswanif Jalila Tun Hafilah Dan Beliau itu Memiliki Banyak Karangan Yang Agung Min Hama Dijul Hidayah Itu Apa Tentang Apa ya Terus Aja Wakitab Al-Burqat Al-Mushiko Yang Sudah Kita Kenal Wakitab Abdur Mudh Silbahi Dimana Kibisya Sa'ad Bin Ali Itu Ada Amal Skripnya Itu Ada Itu Saya Punya Itu Punya Karangan Tentang Takbir Rahasia Rahasianya Dan Doa Iftitah Ta'awud Dan Basmalah Beliau Memiliki Karangan Dalam Kaidah Nahus Secara Nadom Begitu Juga Tentang Nikah Beliau Punya Juga Walau Diwan Si'ir Tentang Ilmah Hak Dan Tasawuf Walau Kitab Wilwasaya Wal Aqaid Majmu'un Beliau Miliki Kitab Tentang Wasiyah Dan Akidah Dan Itu Dikumpulkan Termasuk Termasuk Kalam Dari Sya'li Ibn Abakar As-Sakran Wafikil Kul Sesuaikanlah Kepada Semuanya Waj'alin Niyat Ma'allahi Ta'ala Dan Jadikanlah Niat Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Allah Wa Min Kalam Hir Radiyallahu Anhu Dan Termasuk Dari Ucapan Beliau Awid Nafsakat Taghaful Biasakanlah Dirimu Untuk Berpura-pura Lupa Fa'innamadar Masalihi Ahla Zamani Ahli Zamani Aleyh Ya Karena Poros Dari Kemaslahatan Orang Saat Zaman Itu Itu Adalah Kepada Taghaful Lupa Pura-pura Lupa Wamin Hu Dan Dan Seterusnya Sebentar Kita Itu Lagi Belajar Tentang Kitab Penjelasan Alias Akrum Kau Dibilang Kuala Tiki Gak Jelas Tumah Jadi Cuman Itulah Yang Sisanya Itu Omongan Omongan Biasa Ya Karena Begini Memang Pemikiran Dalam Kitab Ini Itu Liar Sekali Mau Ditingjau Dari Segi Apapun Sepertinya Sangat Liar Sekali Pemikiran Dari Kitab Tersebut Dan Sulit Untuk Dinalar Oleh Akal Yang Sehat Begituloh Makanya Saya Tadi Itu Sempat Tanya Apa Yang Mendasari Kok Disana Itu Kitab Kitab Seperti Ini Jadi Apa Istilahnya Rujukan Mereka Apakah Tidak Ada Yang Membantah Terkait Perkembangan Pemikiran Yang Liar Ini Namanya Sakan Itu Kan Mabuk Kayak Yang Tadi Pegang Kitab Itu Kan Hapal Sakran Berarti Dia Hapal Mabuk Gitu Allah Saya Cari Yang Lain Barangkali Ada Sakran Sangat Sulit Untuk Diterima Oleh Nalar Yang Sehat Itu Perkembangan Pemikiran Yang Sangat Liar Sekali Ya Memang Untuk Masuk Ke Dunia Tersebut Kalau Kalau Tidak Liar Luar Ya Cuman Ketika Itu Dikonsumsi Dikonsumsi Ranah Awam Itu Kan Jadi Bahaya Ya Baratnya Gini Ya Sebenarnya Jagung Yang Bulet Bulet Bigi Itu Tidak Bahaya Tetapi Jagung Itu Ketika Disodorkan Kepada Bayi Yang Berumur 2-3 Bulan Bahaya Jadinya Yang Salah Bukan Bayinya Yang Salah Orang Tuanya Tau Sambel Ditulangin Itu Makanya Kirim Naga Kong Kau 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 Kan Bisa Pak Ketong Titip Kejauhan Ketempat Allah Jadi Ketika Kita Mengamati Tentang Kitab Kitab Tadi Yang Dibacakan Gus Jaduli Maka Tidak Heran Makanan Monyet Pisang Maka Maka Tidak Heran Ketika Mereka Dimimbar Mimbar Itu Melepaskan Cerita Cerita Yang Sangat Liar Sekali Dan Justru Menurut Saya Tidak Sedikit Yang Menyesatkan Dan Bahkan Bertentangan Dengan Koedah Koedah Agama Yang Masuknya Pada Kekufuran Sebentar Sandri Jangan Salahkan Orang Kita Juga Kekuf Wali Itu Pisangnya Dari mana Kiriman Sidratul Muntaha Atau Lahir Mahfud Ini Saya Dapat Langsung Dari Wali Songo Percaya Boleh Gak Percaya Juga Bukan Urusan Gue Apalah Daya Saya Seorang Biasa Hanya Ada Kopi Yang Tinggal Setengah Cangkir Saja Setengah Gelas Saja Santri Ente Perbanyak Follower Biar Bisa On Cam Udah Udah Bisa Gimana Si Tadi On Cam Nunjukin Kita Kalau Bisa On Cam Kau 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 Pasang Susu Kang Halim Bener Saya Saya Oh Ken Saya Waduh Ini Berat Musuhnya Lawan Kiai Kiai Ini Sandingannya Buah Semua Aduh Kasian Itu Kau Jadilah Akan Aduh Biar Alim Aduh Kasian Itu Tidak 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 Berapa Tadi 26 296 296 Sampai Sampai Bersarung Udah Bisa 600 Kok Udah 600 Lebih Waduh Itu Dia Ada Buah Buahan Juga Tinggal Kulitnya Itu Kulitnya Malah Yang Paling Enak Loh Gimana Eh Kulitnya Jangan Tinggal Kulit Tinggal Kulitnya Tinggal Dengan Kitabnya Saja Santri Kulitnya Itu Malah Yang Manfaat Gede Ini Perbandingan Perbandingan Ini Ini Kitab Al-Uror Gururul Baha Idlawi Ya Gurur Apa Gurur Gurur Pokoknya Kita Mereka Itu Aneh Aneh Ya Nih Nih Wa Minhum Capa Assyah Ali Bin Abu Bakar Bin Abdurrahman Ya Sama Kayak Tadi Assyah Al-Kabir Al-Alim Al-Kabir Al-Qudwah Assyahir Suri tauladan yang terkenal Al-Jalil Al-Majid Al-Mubtahil Al-Qanid Al-Athil Al-Nasik Al-Salikul Abid Al-Safwah Al-Sufi Dalil Al-Salikin Al-Murabbil Al-Muridin Al-Zahid Al-Jamek Bina Al-Ilmain Al-Muhyi Lirub'il Qaum Al-Mutahajid Al-Mutallik Linnawm Al-Mutajannib Turukallawm Al-Muhyi Awil Al-Fadha'il Al-Mahamid Panjang Al-Muhyi 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 ini sifat-sifatnya semuanya itu yang pantas baginya untuk nama seterus kutub wakamali ma'rifatihi wa jaudhati ilmihi wa tadqiqihi wa tahqiqihi aynul zaman alfa'iq ala l-aqran rabi'ul makan umdatul aqwan al-zakiyul fadil al-wari al-aqil ahadul jahabidatil arifin al-huzak al-mishammir li kanzil mahasini ansak ahadul ulama' al-ladhi huwa lilma'ali raq man tabbaka zikrahu al-afaq ma'adul al-ma'arifin rabbaniyah wal-futuhatil ghaybiyah wal-mawahibil fadliyah wal-ulumin laduniyah wal-asraril wahbiyah wal-mukashafat al-nuraniyah wal-karamatil khariqah wal-anwari syariqah wal-manaqibil fa'iqah al-sayidu syarif al-mamnuh al-habirul bahar qudwatu al-a'immatil mursyidin al-wari'in Allah Allah al-hussaini al-rahdani al-murabi syamsuddi al-muttabi athara sayyidil mursyidin al-faqiri al-wali abul hassan alibin abu bakar bin syahabdirrahman alawi kapan-kapan ngomongnya itu kelamaan mujinya itu waduh di satu halaman setengahnya itu pangkat-pangkatnya itu tunggu dulu itu pangkat semua Gus semuanya itu waduh satu halaman terus ada tambahnya eh nggak boleh ngiri itu pangkat orang ayo bisa bikin ngapain sih iri ayo teman-teman teman-teman saya mau buat pertanyaan itu kira-kira pangkat itu ketika disematkan kepada seseorang panggapan teman-teman gimana itu apakah tangkapan waras atau tidak waras bagi kalangan bani ba'alawi waras kok begitu ya kok begini pikiran saya itu sangat sulit sekali untuk menerima ya statement seperti itu pangkat yang terlalu banyak kira-kira coba ngikutin alamnya Gus Aziz pangkat gede brus jadi ngikutin-ngikutin alamnya Gus Aziz Gus Aziz itu nggak pakai pikiran pakainya mulut terocos aja udah makanya jangan dipikir waduh jadi saya saya nyari apa namanya kenapa sampai namanya itu disebut Asakron Kiai ya Asakronnya itu kenapa itu kayaknya korban sakranya itu Gus Kingkong Halim itu kena korban Allah Allahumma Ibn Iqtab tuh nah itu itu gimana semata tapi gini Kiai apa kalau disini itu belum ada penyematan Asakron ini belum ada belum ada ini belum ada karena disini hanya menyebutkan latak 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 robus sholatah wa antum sukaro sukron sakron mambu kalau akal sehat sulit sekali untuk menerima ya gimana ya kalau sehat sih akal sehat disuruh baca kitab mabuk yang nggak connect ya kalau kita melihat kitab ini berarti kan pemikiran seperti ini disana itu sudah lumrah ya ya makanya nggak usah dipikirin dibaca ya kan maksud saya kan begini maksud saya kan begini agus-agus diai ketika pikiran ini lumrah disana maka akan berdampak pada sosialnya sosial kemasyarakatan disana kan juga akan berdampak itu ya artinya kalau kondisinya seperti ini loh sangat mudah untuk diterima oleh mereka yang santri kondisi sosial masyarakatnya kan seperti itu berarti ketika apa disini dengan menyebutkan ujian yang luar biasa sampai satu halaman setengah kepada Syahalibina Bakar Asakron ya sangat mudah lah diterima oleh mereka segitu lah berbakar Syahron yang orangnya udah meninggal lama loh sekarang sekelas orangnya masih hidup siapa itu Umar bin Habib aja informasinya saya yang dapat yang saya dapatkan dia hafal 1 juta hadis katanya begitu ya berlebihan aja itu makai makanya aku pikir loh kalau 1 juta yang namanya Soeh Bukhari aja hanya berapa hadis itu 700 500 500 itu ahli torekot siapa sedunia itu yai ahli torekot sedunia ahli torekot sedunia itu siapa tergantung torekotnya torekot apa dulu itu itu loh yang guna panggung itu yang itu yang punya PT PT kuburan nusantara itu ya hati-hati loh dia orangnya UNESCO loh itu hehehe ya hati-hati